Pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi terkait pajak judi online mendapat kritikan. Peneliti Center of Digital Economy SMA Indef, Nailul Huda mengatakan, judi online jika dikenai pajak, maka bisa saja menjadi legal dari sebelumnya ilegal. Oleh karena itu, pernyataan Menkom Info Budi yang dilontarkan saat rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI pada Senin 4 September itu dinilai menyesatkan. Dan kita harus strik kepada Undang-Undang yang menegaskan bahwa perjudian itu adalah ilegal secara hukum. Jadi, saya bisa bilang bahwa perkataan dari Pak Menteri Budi itu menyesatkan dan bisa berpotensi merugikan masyarakat. Adapun, perjudian online diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang ITE Junto Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang No. 19 tahun 2016. Lebih lanjut, Huda melihat tumbuh suburnya pinjaman online masih berhubungan dengan judi online. Berdasarkan data yang dirilis PPATK, laporan transaksi mencurigakan terkait perjudian melonjak 10 kali lipat dibandingkan dengan 2020. Dari data tersebut, Huda mengatakan antara judi online dan pinjaman online saling berkaitan. Dari sisi nominal, ada 69,9 juta transaksi yang dianalisis yang mencapai 69,6 triliun rupiah pada 2022. Ini hati-hati bahwa bisa jadi judi online ini sebagai katalisator pinjaman online yang macet dan bermasalah. Jadi, saya tekankan sekali lagi, memang judi online ini bisa jadi penyebab. Dan saya rasa banyak sekali masyarakat kita yang judi online kalah, atau ya judi online kalah, terus mereka akhirnya pinjam di pinjol. Dan uangnya untuk apa? Ya untuk main lagi gitu. Dari hal tersebut, Huda meminta pemerintah untuk serius memberantas judi online dan pinjaman online ilegal, setidaknya dengan membatasi informasi yang masuk ke masyarakat, terutama media sosial.